Intro Berita selanjutnya warga perumahan Banjar Arum, Kelorahan Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur berinovasi dengan menggelar pemilihan ketua RT berbasis aplikasi. Aplikasi e-voting dibuat oleh warga setempat untuk pembelajaran demokrasi secara digital dengan sistem Android. Warga perumahan Banjar Arum di Malang, Jawa Timur menggelar pemilihan ketua RT dengan sistem digital berbasis aplikasi Android. Sedikitnya, 80 lebih warga perumahan Banjar Arum menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan ketua RT dengan cara yang sangat efektif. Warga yang menyalurkan hak pilih cukup mendaftarkan diri pada panitia pemilihan ketua RT. Setelah itu mereka tinggal menekan touchscreen pada Android yang disediakan panitia. Menariknya, bukan cuma menggunakan metode berbasis aplikasi e-voting, warga juga diberi hak untuk mengambil door price berupa bahan kebutuhan pokok yang disediakan panitia. Panitia menjelaskan, pemilihan ketua RT dengan sistem digital ini, selain bisa mengurangi biaya cetak surat suara, juga sangat efektif. Selain itu, sistem yang dibangun oleh warga setempat ini juga bisa mengantisipasi pemilih melakukan dua kali pemilihan. Kenapa sih Mas harus pakai tata acara kayak gini? Ya, tentunya untuk efisensi ya, efisensi efektifitas, karena kalau seperti ini kan kita nggak perlu cetak-cetak kertas dan lain sebagainya, kata ini apa ya, paperless gitu ya. Pencipta e-voting mengklaim aplikasi ini merupakan satu-satunya berbasis Android dan pertama kali di Indonesia yang diimplementasikan dalam pemilihan ketua RT. Aplikasi ini memiliki kelebihan jika dibanding dengan Google Form, karena mampu langsung menunjukkan grafik suara hasil pemilihan. Setelah perhitungan suara ini, grafik sudah bisa langsung ditampilkan dan ditampilkan di YouTube channelnya RT4 Plus secara live nanti, setelah ini. Jadi nanti warga itu bisa melihat di channel YouTube-nya RT4 Plus. Ini berbasis aplikasi loh gimana? Ya, jadi ini adalah aplikasi e-voting ini kami kembangkan, kami desain berbasis aplikasi, Pak. Jadi memang di-setup, di-setting di handphone. Jadi benar-benar ini berbasis Android, Pak. Jadi kita tidak menggunakan Google Form yang biasa orang menggunakan, tapi benar-benar kita based on Android. Rencananya aplikasi ini akan dikembangkan di lingkungan lain, agar dalam pemilihan baik ketua RT maupun ketua RW, bahkan pemilihan kepala desa, aplikasi e-voting ini bisa digunakan. Demikian laporan Edi Cahyono dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.